Oke, cek cek Halo Bapak Ibu Video kali ini adalah tentang Studi kasus transaksi pada toko alat pertanian Software akutansi B-Cloud Oke, apa saja sih Yang ada di toko pertanian tersebut Lalu apa saja sih Kira-kira transaksinya bagaimana Dan bagaimana konsep Toko pertanian itu sendiri Oke, mari kita Kuli bersama Yang pertama adalah peluang usaha Peluang usaha untuk toko pertanian Dibilang sangat bagus dan Sangat cerah Usaha toko pertanian menjadi salah satu pilihan usaha toko Yang menjual peralatan dan kebutuhan pertanian Yang menjanjikan Hingga banyak orang yang tertarik Menekuni usaha tersebut Bayangkan negara kita agraris Pasti banyak Petani-petani yang membutuhkan alat-alat Pertanian dan kebutuhan pertanian Oke, pelanggannya Konsumen toko pertanian memang tidak sulit Sesungguhnya sensasi nikmat yang disajikan Toko pertanian mampu memikat banyak orang Konsumen toko pertanian cukup besar dan tak terbatas Dimana banyak petani yang membutuhkan Produk Dalam menjualkan usaha toko pertanian Memperlukan berbagai produk untuk dijual Untuk membuat toko pertanian yang nikmat Membutuhkan berbagai produk yang dijual Yakni pupuk Pupuk Yang dijual Yakni pupuk, obat, nutrisi, vitamin, bibit, pot, tanaman, peralatan pertanian, dan lainnya Untuk mencari produk tersebut Toko pertanian bisa dijumpai di supplier-supplier yang ada Lalu ada pembukuan Seperti halnya toko retail yang lain Toko alat pertanian juga perlu diadakan pembukuan yang dimana Menyimpan seluruh transaksi, aset, dan biaya Di samping itu Transaksi toko alat pertanian juga membebaskan transaksi Baik cash maupun kredit Bagi sekelintir petani Agar dapat membeli bahan tanaman Dan melunasinya setelah panen Begitu pula dengan pemilik toko Harus bisa mencatat pembukuan yang bersifat pembelian secara kredit Oke, kita langsung ke programnya saja Itu tadi sekilas intronya Peluang usaha toko pertanian Sekarang bagaimana kalau diimplementasi ke program akutansi Biklot Oke, jadi disini kita sudah menyiapkan beberapa item Ini ada beberapa peralatan Ini ada beberapa peralatan pertanian Dari traktor, kultifaktur, pajak singkal Subsoiler Lalu di halaman tiga ini ada Irigasi tetes, pemanen jagung, kacang Kelima ini ada pupuk Ada pupuk urea, SP36, ZA, NPK, NPK Pak Tani Oke, itu untuk pupuk Sekarang kita coba ke supplier dulu Mitra bisnis Jadi ini kita filter dulu ke supplier Oke, ini beberapa suppliernya Ada PT Putra Mandiri, Trimega Ini contoh supplier aja ya Lalu kalau misalkan untuk customernya Kita coba cek juga Oke, ini untuk customer juga sudah ready Ada sekitar 300 customer dengan nama yang berbeda-beda Mengapa nama berbeda-beda? Karena untuk menyimpan konsumen yang bisa kredit atau bisa tempo gitu Oke, lalu yang kedua kita cek stok dulu Stok, lihat stok Ini stok yang sudah di entry Jadi ini ada di gudang Oke, kita langsung coba entry saja Misalkan toko pertanian itu kan ada yang namanya order Jadi order pembelian atau PO kepada vendor untuk memesan atau untuk pesan barang A, barang B, barang C Gimana caranya? Kita langsung masuk pembelian Order pembelian Jadi disini bisa langsung tambah baru Suppliernya kita bisa diklik disini Ini contoh Tanggalnya kita buat hari tanggal 1 Juli Misalkan yang dibeli adalah Mengapa harus ada order? Karena supplier tersebut juga harus menyiapkan barangnya Di toko-nya sendiri, di pemilik toko-nya juga harus ada pencatatannya Oke, mengapa kok harganya nol? Karena kita buat tag video ini adalah murni kosong Atau murni benar-benar dari awal Mengadari itu harga disini masih kosong Jadi kita set harganya dahulu Misalkan harganya disini ada Rp130.000 Atau kita buat aja Rp75.000 ya Lalu yang kedua ada harga Oke, satuannya ini bisa kita ganti kilo maupun sak Oke, jadi ini Kita beli 20 kilo Nah, ini kita beli 50 Lalu yang terakhir kita ada beli sekitar 60 kilo Baik, jadi disini pajaknya boleh dikenakan pajak apabila yang sudah PPN atau Jangan dicentang apabila yang belum Kalau sudah, nominannya sekian Kita simpan Oke, setelah order Barang diantar Beserta nomor fakturnya Atau tagihannya Jadi kita langsung masuk ke pembelian Pembelian sini Untuk informasi tambahan Kami buat video ini sesingkat mungkin Dan semudah mungkin Terkait Alur operasi Terkait alur operasionalnya Sesuai kebijakan Manajemennya masing-masing Oke, kalau sudah tambah pembelian Kita pilih suppliernya Kemudian import data dari order Oke, kalau belum ada ini periodenya Kita ganti tanggal ini ya Jangan lupa mengganti tanggalnya Kalau sudah Oke Di sini ada notice Periode 14 hari Kredit Oke, kemudian Kita bisa langsung simpan Sebentar Tanggalnya kita ganti Satu minggu setelah order Biasanya Yang lama adalah Distribusinya Atau Pengirimannya Jadi kita buat Satu minggu Kalau sudah kita simpan Baik Itu pembeliannya sudah selesai Kita bisa langsung cek Di Lihat stok Kita bisa langsung cek di Stok Lihat stok Oke Di sini akan bertambah Oke Ini yang Saya blok biru ini Sudah melakukan pembelian Oke Yang kedua Adalah transaksi penjualan itu sendiri Penjualan Berhubung ini Bisa penjualan kredit Kita langsung masuk ke Penjualan Atau Biasanya konsumen Petani itu Bisa Memesan dahulu Kalau pesan Kita masuk ke order penjualan Kita Tambah baru Jadi ini Customernya Atas nama Radika Habibi Belinya Ordernya Tanggal Misalkan Order belinya Di tanggal 5 Yang dibeli apa Oke Jadi yang dibeli ini Ini kita set Misalkan beli 10 kg Ini beli 50 kg Yang ini beli 30 kg Oke Oke Untuk harganya ini Memang tidak sepenuhnya real Nanti Bapak Ibu boleh Mengganti harga sesuai dengan Kebijakannya masing-masing Oke Kalau sudah Kita bisa Save Langsung Oke Order penjualan Sudah selesai Atas nama Radika Habibi Baru itu Barang dikirim Beserta Nota tagiannya Tambah baru Oke Customernya Import data Dari order penjualan Jangan lupa untuk Mengganti tanggal Oke Jangan lupa untuk Mengganti tanggal Agar bisa Di Search Oke Creditnya Kita buat 14 hari Oke Kalau sudah Kita boleh Save Oke Untuk nota Kita bisa Preview Klik preview Ini adalah Nota Invoice Yang boleh Ditagikan Kepada Petani tersebut Ada Surat jalan juga Baik Setelah kegiatan Transaksi jual beli Kegiatan berikutnya Adalah Kegiatan pelunasan Misalkan Radikal Bibi Tadi itu Melunasi Hutangnya Senilai 31 juta Kita bisa Langsung masuk Kasbank Penteriman Pembayaran Tambah baru Oke Kita pilih Customer Lalu Tanggalnya Melunasi Ingkapan Misalkan 15 Pihutangnya Jadi Paradikal Bibi Ini Melunasi Pihutang Secara Dua kali Jadi yang pertama Pelunasannya 15 juta Dulu Oke Bayarnya Dengan Oke Seolah Bayarnya Pagetunai Kasutama Oke Tambah baru Simpan Oke Kalau kita Lihat Pihutangnya Saat ini Kita bisa Cek di Lihat Pihutang Ada di Modul Kasbank Lalu Lihat Pihutang Oke Ini Pihutang Sisanya Pak Radikal Bibi Oke Apabila Pak Radikal Bibi Ini Ingin Melunasi Pihutang Kembali Tinggal Kita Masuk Pihutang Pihutang Oke Tambah Baru Sama Sama Caranya Jadi Program Ini Bisa Pelunasan Sebagian Dan Dan Juga Bisa Pelunasan Full Oke Lalu Para DKBB Ini Ingin Melunasi Kembali Jadi Program Ini Bisa Transaksi Pelunasan Sebagian Dan Pelunasan Secara Penuh Ini Pelunasannya Ini Sisanya 16 Juta 16 Juta Oke Lalu Cara Bayarnya Ada Dua Metode Yang Pertama Tunai Yang Tunai Ada 1 Juta Oke Yang Kedua Ada Via Transfer Yang Transfer Nominalnya Sekian Langsung Automatis Terpotong Oke Jadi Program Ini Bisa Split Pembayaran Tunai Dan Transfer Simpan Baik Pelunasan Sudah Sekarang Ke Pembayaran Pembayaran Adalah Toko Pertanian Melunasi Hutang Ke Supplier Caranya Gimana Caranya Tinggal Masuk Kasbank Pembayaran Dan Langsung Aja Jadi Suppliernya Tadi Siapa Dini Kita Entry Langsung Pilih Hutang Oke Jadi Ini Ingin Dipayar Full Cara Barnya Bisa Langsung Via Transfer Bank Simpan Jadi Itu Cara Pelunasan Hutang Atas Vendor Trinity Harapan Jaya Oke Step Step Berikutnya Yang Terakhir Adalah Pembayaran Biaya Untuk Biaya Kita Bisa Masukkan Ke Elemen Akun Untuk Operasional Kantor Caranya Gimana Caranya Masuk Kasbank Pembayaran Biaya Oke Tambah Baru Supplier Disini Cash Saja Tetap Ini Tanggal Pengeluarnya Gapan Misalkan Tanggal 15 Yang Dibayar Misalkan Ini Art Pembayaran Dibayar 2,5 Oke Cara Bayarnya Bagi Apa Tunai Kasutama Simpan Oke Baik Kita Langsung Bisa Melihat Reporting Masuk Akutansi Laporan Akutansi Disini Ada Namanya Laporan Laparugi Tanggal Kita Buat Tanggal Bulan Juli Tanggal 1 Hingga Tanggal 31 Ini Boleh Dicentang Tampilkan Yang Tidak Nol Fungsinya Adalah Ketika Nomor Akun Tersebut Nol Tidak Ditampilkan Kita Coba Saja Perbedanya Bagaimana Yang Ini Kita Centang Oke Jadi Ini Adalah Laparugi Ini Yang Dicentang Tadi Tampil Tidak Nol Nya Dicentang Maka Yang Keluar Hanya Seperti Ini Maka Tampil Lapar Persih Sekian Oke Ini Yang Tidak Dicentang Full Tampilannya Oke Tampilannya Sekian Oke Baik Bapak Ibu Sekilas Untuk Penjelasan Studi Kasus Pada Tukup Pertanian Data Yang Dibuat Untuk Tag Video Ini Merupakan Data Bisa Benar Atau Juga Bisa Salah Tapi Untuk Nama Produknya Kami Usahakan Nama Produknya Sesuai Dengan Nama Yang Ada Di Retel Pertanian Baik Saya Undur Siri Sampai Jumpa